Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Li Xing bangkit dari tanah dengan susah payah dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Chen Ping hanya berada di alam fusion, bagaimana dia bisa memancarkan aura yang begitu menakutkan. Ini sungguh tidak masuk akal, Penatua Qi di samping juga membuka matanya lebar-lebar, penuh rasa tidak percaya. Aura yang dilontarkan Chen Ping barusan tidak lebih buruk dari miliknya. Dan itu meledak begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, mata Penatua Qi tidak lagi memiliki rasa jijik, digantikan oleh kehati-hatian dan keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping, yang berada di alam fusion, bisa memancarkan aura seperti itu. Meskipun di dunia surga dan manusia ini, ada juga orang-orang dengan bakat luar biasa, yang bisa mengeluarkan aura yang lebih kuat dari alam aslinya. Tapi itu hanya sedikit orang, dan itu tidak akan melampaui dunia nyata. Tapi Chen Ping, yang jelas-jelas hanya berada di kondisi pas tubuh kelas 8, namun aura yang meletus memiliki kondisi melewati kondisi kesengsaraan, yang sungguh tidak terbayangkan. Sekarang kamu tahu siapa yang sekarat, melihat Li Xing langsung terlempar oleh nafas Chen Ping? Ji Yun langsung bertanya dengan gembira. Wajah Li Xing penuh dengan keganasan, dan dia tidak berbicara, dia takut dengan nafas Chen Ping sekarang. Tuan muda, ayo pergi, Penatua Ki sedang tidak ingin melawan Chen Ping, dan berencana membawa Li Xing pergi. Sekarang dia terutama melindungi keselamatan Li Xing, jika Li Xing tertangkap, itu akan menjadi masalah besar. Li Xing mengangguk, tidak berani meremehkan Chen Ping, dan hendak pergi bersama Penatua Ki. Dia menemukan bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Chen Ping terlalu besar. Meskipun dia tidak memahami apa yang dialami Chen Ping selama periode ini, Li Xing merasa luar biasa karena kekuatan Chen Ping telah tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu. Pergi, Chen Ping mencibir, sudah ada di sini, apakah kamu masih bisa pergi? Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Chen Ping, hanya Penatua Ki dan Li Xing, Chen Ping tidak akan membiarkan mereka pergi. Nak, jika aku ingin pergi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Setelah Penatua Ki selesai berbicara, jubah di tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak berangin, dan di dalam lengan baju yang lebar, asap putih tiba-tiba memenuhi udara. Dalam sekejap, sosok Penatua Ki dan Li Xing tertutup asap putih. Tuan Chen, melihat ini, Ji Yun ingin bergegas membantu Chen Ping. Jangan kemari, asapnya beracun, Chen Ping buru-buru menghentikan Ji Yun. Chen Ping tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan hembusan angin tiba-tiba bertiup di tanah datar, angin kencang menderu-deru dan asap putih terhembus. Ketika asap putih hilang, Penatua Ki dan Li Xing telah pergi. Mengapa tidak ada orang, saya tidak melihat mereka pergi. Ji Yun bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut. Dia melihat dengan hati-hati dari samping dan tidak melihat ada orang yang keluar dari asap putih. Mengapa keduanya menghilang tanpa pamit, Chen Ping melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh kekosongan di depannya. Di ruang asal Chen Ping, bintang asal ilusi bersinar dalam sekejap. Merasakan fluktuasi sumber fantasinya sendiri, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Namun, dia tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi berkata kepada Ji Yun, kedua orang ini pasti lolos melalui asap, ayo pergi. Tuan Chen, saya benar-benar tidak melihat ada orang yang keluar dari asap, bagaimana mereka bisa melarikan diri. Ji Yun masih tidak mengerti maksud Chen Ping, jadi dia bertanya dengan bingung. Mereka pasti bisa menyembunyikan diri, kita tidak bisa melihatnya. Jika kamu melarikan diri, larilah. Jika kamu mengizinkan aku bertemu denganmu besok, aku akan membuat mereka terlihat bagus. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Meski Ji Yun terlihat bingung, dia berencana pergi bersamanya. Pada saat ini, Li Xing dan Penatuan Na Qi berada tepat di depan Chen Ping, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Penatuan Na Qi, apa yang kamu lakukan, kami berdua jelas berdiri di sini. Tetapi mereka tidak dapat memperhatikan kami, dan kami bahkan tidak dapat merasakan napas kami. Ketika Li Xing melihat Chen Ping bersiap untuk pergi, dia terkejut. Tuan, ini adalah teknik Void Escape, ini adalah teknik yang diturunkan dari nenek moyang kita. Belum lagi seorang biksu alam penggabungan, bahkan seorang biksu hebat di puncak alam kesengsaraan, tidak akan pernah menemukan kita di bawah teknik pelarian Void Saya. Teknik ini telah menyelamatkan saya berkali-kali, dan tidak pernah gagal. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang sampai mereka pergi, lalu kita bisa pergi. Kata Penatua Qi dengan bangga, apakah benar-benar tidak ada satu kesalahan pun? Begitu Penatua Qi selesai berbicara, suara Chen Ping terdengar dari segala arah. Penatua Qi dan Li Xing tercengang pada saat yang sama. Mereka buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa Chen Ping tidak terlihat. Bukan melihat tubuhnya, tapi mendengar suaranya membuat kedua orang itu langsung panik. Segera setelah itu, mereka melihat riak di kehampaan di depan mereka, dan sosok Chen Ping perlahan muncul di depan mereka berdua. Teknik pelarian kekosongan Penatua Qi langsung runtuh dan terkena Chen Ping dan Ji Yun. Kamu masih terlalu muda untuk bermain petak umpet di depanku. Chen Ping memandang Penatua Qi dengan wajah mengejek dan berkata, wajah Penatua Qi berubah drastis, dan hatinya ketakutan. Teknik penghindaran kekosongannya belum pernah dilihat oleh siapapun, tetapi Chen Ping melihatnya hari ini, sungguh sulit dipercaya. Wah, kamu terlalu gila. Penatua Qi menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya, dan angin menderu langsung datang. Namun telapak tangan ini langsung mengenai tubuh Chen Ping, namun langsung menembus Chen Ping dan meleset darinya. Cong Chen Ping di depannya hanyalah hantu. Karena kamu sangat suka bersembunyi, aku akan bersembunyi bersamamu sebentar. Suara sarkastik Chen Ping mencapai telinga mereka dari segala arah. Penatua Qi dan Li Xing merasa pemandangan di depan mereka terus berubah, dan sosok Chen Ping mulai muncul dari segala arah. Melihat pemandangan ini, Li Xing menjadi sedikit gila dan melambai dengan putus asa. Tapi tidak ada gunanya, setiap pukulan telapak tangan Li Xing kosong. Penatua Qi mengulurkan tangannya untuk menghentikan Li Xing, dan melihat sekeliling dengan cemberut, sungguh susunan yang ajaib, dan tanpa sadar kita jatuh ke dalamnya. Penatua Qi, apa yang harus kita lakukan? Li Xing sedikit panik. Sosok Chen Ping muncul dari waktu ke waktu di sekitar sini. Bahkan jika mereka tidak menyerangnya, mereka tetap membuatnya takut. Saya mungkin ketakutan setengah mati untuk sementara waktu, karena saya tidak tahu di mana Chen Ping akan muncul mulai saat berikutnya. Tuan, jangan panik, yang diinginkan formasi ilusi ini adalah membuat kita tidak terorganisir. Selama kita tenang, kita bisa menghancurkan formasi ilusinya. Penatua Qi menghibur Li Xing, sementara matanya melihat sekeliling dengan hati-hati. Li Xing bersembunyi di belakang Penatua Qi, tubuhnya bergetar seperti saringan. Saya melihat Penatua Qi membuat rahasia dengan tangannya, dan lampu hijau samar meluncur dari ujung jari Penatua Qi. Hantu darah menghancurkan jiwa, ribuan hantu membantai roh. Penatua Qi berteriak dengan dingin, membentuk segel dengan tangannya terus-menerus, dan bendera hijau samar yang merangsang jiwa muncul di tangan Penatua Qi. Bendera yang merangsang jiwa memancarkan sedikit udara dingin, langsung membuat bulu kuduk berdiri. Bendera pemicu jiwa di tangan Penatua Qi memancarkan cahaya hijau samar, dan semburan jeritan melengking datang darinya. Li Xing, yang bersembunyi di belakang Penatua Qi, ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia belum pernah melihat Penatua Qi menggunakan hal seperti itu. Bendera yang membangkitkan jiwa menari terus-menerus, dan susunan sihir langsung berubah menjadi dunia hijau. Dengan teriakan keras Penatua Qi, dunia hijau meledak dan kembali ke tampilan aslinya dalam sekejap. Baru kemudian kedua orang itu melihat dengan jelas bahwa Chen Ping dan Ji Yun sedang memperhatikan mereka tidak jauh dari situ. Itu hanya formasi hantu, tapi masih ingin menjebakku, konyol sekali. Penatua Qi mendengus dingin, Chen Ping sedikit menyipitkan matanya, menata Penatua Qi. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah seorang kultifator iblis. Anda sangat tersembunyi sehingga saya tidak menyadarinya bahkan jika Anda memperlihatkan aura Anda. Chen Ping memandang Penatua Qi dan berkata, Nak, sekarang kamu tahu identitasku. Kamu pasti akan mati. Mata Penatua Qi bersinar dengan niat membunuh Li Xing di samping juga tampak terkejut. Sepertinya dia tidak tahu bahwa Penatua Qi sebenarnya adalah seorang kultifator iblis. Tampaknya para penggarap iblis benar-benar menyebar. Mereka memiliki tempat tinggal di kota Raja Org. Semua orang berteriak untuk mengalahkan pembudidaya iblis. Tetapi semua orang diam-diam berkolusi dengan pembudidaya iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dari sudut pandang ini, tidak peduli apakah itu ras iblis, ras manusia, atau ras binatang. Mereka semua terlihat seperti burung. Chen Ping berkata dengan emosi, berhenti bicara omong kosong, Aku akan membunuhmu dulu sebelum bicara. Wajah Penatua Qi penuh percaya diri saat ini, karena berani membeberkan identitasnya. Itu membuktikan bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Chen Ping dan Ji Yun. Jika tidak, jika identitasnya terbongkar, ia pasti akan mendapat masalah. Setelah Penatua Qi selesai berbicara, dia mengibarkan bendera yang merangsang jiwa, dan seluruh medan perang diselimuti oleh cahaya hijau redup. Sinar cahaya ini perlahan jatuh dan menempel pada mayat, lalu semua mayat perlahan berdiri. Ji Yun terkejut saat dia melihat ratusan mayat menjadi hidup, masing-masing datang ke arahnya dengan tatapan garang. Dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan ini sebelumnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan sepertinya ada keraguan di matanya. Chen Ping tiba-tiba membuka tangannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Kemudian pedang pembunuh naga tiba-tiba terayun ke depan, dan energi pedang yang menakutkan melesat ke depan seperti sabit. Dengan pedang ini, puluhan mayat dipotong menjadi dua, dan mereka mati lagi. Saat lusinan mayat ini dipotong menjadi dua, jejak roh jahat yang tidak terdeteksi muncul dari mayat-mayat ini, dan segera diserap oleh Chen Ping. Setelah serangan ini, senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah Chen Ping. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Tepat setelah mayat-mayat itu dibangkitkan, Chen Ping berpikir bahwa penatua ki mungkin berasal dari silsilah iblis yin. Terutama bendera yang menarik jiwa, dengan semburan energi yin dan udara dinginnya, jelas merupakan senjata yang hanya digunakan oleh silsilah iblis yin. Sekarang setelah pedangnya ditebas, roh jahat dari tanda tau di mayat membuat Chen Ping semakin yakin akan hal ini. Tuan Chen, apakah Anda masih bisa menertawakan ini, adegan ini? Ji Yun melihat ratusan mayat, perlahan mendekatinya, dan tidak mengerti bagaimana Chen Ping masih bisa tertawa. Kenapa kamu tidak bisa tertawa, ini semua adalah sumber daya. Chen Ping berkata sambil tersenyum, meskipun mayat-mayat ini tidak memiliki banyak roh jahat berpola dao, kaki nyamuk juga merupakan daging. Setelah mengatakan itu, tubuh Chen Ping langsung terbakar, membentuk perisai pelindung di sekelilingnya, dan dia bergegas menuju kelompok mayat dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Setiap kali pedang dihantam, puluhan mayat akan jatuh lagi ke tanah. Chen Ping menikmati semua ini, dan gerakan tangannya terbang seperti awan dan air mengalir. Penatuaki dengan penuh semangat mengibarkan bendera pemicu jiwa, dan roh jahat pola dao di tubuhnya terus-menerus dituangkan ke dalam bendera pemicu jiwa, dan kemudian berubah menjadi potongan-potongan lampu hijau redup, jatuh ke mayat-mayat itu. Penatuaki tahu bahwa dengan kekuatan mayat-mayat ini, mustahil untuk membunuh Chen Ping, tetapi satu hal yang dapat mereka lakukan adalah menghabiskan kekuatan Chen Ping. Ratusan mayat, tanpa rasa takut, bergegas menuju Chen Ping, Chen Ping akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mayat-mayat yang sudah mati satu kali ini. Ketika seluruh kekuatan di tubuh Chen Ping habis, dia akan menunggu untuk dipanen, sempua penatuaki telah direncanakan dengan baik, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemenggalan kepala mayat-mayat ini oleh Chen Ping tidak hanya tidak akan menghabiskan kekuatan di tubuhnya, tetapi juga menyerap energi jahat dari pola dao untuk meningkatkan kekuatannya sendiri.